Wali itu pangkatnya sederajat dengan Brahma, Brahmana, sama-sama punya kelebihan yang Brahmana, punya cakti namanya, yang wali punya Karo, Karoma, cakti sama Karoma, nah ini yang ketemu sama-sama ngomong agama. Terima kasih. Masyarakat di Jawa terutama Nusantara ini tentang bahwa seorang ulama harus mampu menjadi bagian dari proses yang ada di tengah masyarakat apapun bentuknya. Makanya ulama itu diturunkan ke titik kiai agar bisa mewakili kebu kiai selamat, agar bisa mewakili tombak kiai pleret. Nah yang punya inisiatif seperti itu sebenarnya dulu ya orang Surabaya. Ini yang ngatur kayak-kayak begitu kiai kok mestinya syaikun, ustazun mestinya kan begitu. Ini yang ngomong agama Islam kan syaikun, ustazun. Tapi grade-nya itu dimasukkan ke sistem budaya menjadi kiai. Yang ternyata kiai itu gak cuman menungso, ada kebu ya kiai selamat, ada tombak kiai pleret. Nah yang ngerjain itu siapa kok tiba-tiba terus kiai itu mestinya punya musholat, tadi ini punya langgar. Mestinya sholat tadi sembah, sembahayang. Nah yang punya inisiatif kerjaan kayak begini ini siapa sebenarnya dulu? Ya orang Surabaya. Orang Surabaya itu yang punya kerjaan ini. Namanya Raden Rohmat. Yang kita kenal dengan sebutan Sunan Ampel. Yang sekarang kita masukkan dalam Ziaroh Wali Songo. Ziaroh Wali Songo. Nah inisiatif ini ya orang Surabaya. Yang mbak ngampel itu. Yang waktu itu harus menghadapi bagaimana orang Islam ini bisa ketemu dengan orang Buddha, orang Hindu, hidup dalam satu bangsa besar negara namanya Majapahit. Nah itu pusat peradabannya dulu ya mulainya dari ngampel dento itu. Sampai akhirnya yang mondok disitu bikin duplikasi di Sulawesi namanya Datuk Tri Bandang. Yang bertempat di gunung bawah Karaeng. Santri yang mondok disitu membangun peradaban di Jawa Tengah namanya Raden Fatah bikin kerajaan. Santrinya lagi ada yang pindah ke Kalimantan yang membuat menduplikasi sistem itu di Kalimantan namanya Khatib Dahyan yang menginisiasi berdirinya kerajaan Banjar. Murid mondok pesantren ngampel ada yang bergerak ke Palembang namanya Aryo Abdillah atau Aryo Damar yang menduplikasi sistem ini menjadi sistem yang ada di Sumatera. Sumatera. Jadi sebenarnya Surabaya ini ya ya awalnya orang mondok makanya saya kadang tidak terlalu ini oleh orang sekarang makanya kalau disebut Kiai itu jangan terlalu bangga dulu. Makanya tidak apa-apa tadi disebut Gus Kiai ya karena Kiai ini dari ulama maka diturunkan ke sistem sosial peradaban Nusantara masuk ke Kiai yang disitu ada kebu Kiai Selamet ada tombak Kiai Peleret ada gamelan Kiai Guntur Madu jadi makanya Kiai itu harus multi dimensi jadi biar enggak membidahkan enggak mudah mengkafirkan Kiai itu nah kalau Ustadz enggak apa-apa dia tidak mewakili sistem peradaban yang ada makanya Kiai itu santun tempat ibadahnya aja langgar makanya peradabannya itu dari sini sampai kemudian ada konsep-konsep dasar yang diterapkan oleh Sunan Ampel prinsip dasarnya adalah prinsip dasar bagaimana Islam ini bisa bertemu dengan yang namanya Beneka Tunggal Ika karena sebelum Islam datang bangsa ini sudah punya namanya Beneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu nah itu ya untungnya gitu kan untungnya sebenarnya yang paling beruntung itu yang bawa Islam kesini itu para wali yang sekarang banyak digugat orang karena kan yang ke Afrika itu sahabat ada sahabat Salman Al-Farisi yang ke Cina itu sahabat ini Sa'ad bin Abi Waqqos itu pedagang yang ke Eropa bawa Islam ekstrim itu Panglima Perang namanya Torek bin Ziyad tapi yang kesini ini kok wali itu nah itu yang sekarang oleh anak-anak yang sudah sekolah kadang mosok bukti nyopo wali itu nah itu menunjukkan dia sebenarnya enggak sekolah makanya kalau disini menggugat wali itu sebenarnya enggak sekolah karena apa? kalau anak sekolahan pasti tahu kalau disini harus wali yang datang kalau yang datang pedagang enggak bisa mengislamkan Indonesia Nusantara terutama Jawa kok pedagang mustahil mustahil pedagang karena disini dulu Hindu Hindu itu yang boleh ngomong agama itu kasta tertinggi namanya Brahma Brahmana hanya Brahmana yang boleh ngomong agama kasta kesatria raja enggak boleh ngomong agama ngurus dunyo aja di bawahnya ada weshia pegawai pegawai juga enggak boleh ngomong agama di bawahnya lagi ada sudra petani pedagang petani pedagang pedagang ngomong agama enggak boleh nah pedagang itu sudra makanya orang-orang sudra enggak boleh ngomong agama sekaya apapun itu Pak Edi Torana ini sudra kalau dalam kasta sekaya apapun yang namanya umlem itu sudra dalam kasta dia tidak boleh ngomong agama makanya kalau secara ilmu pengetahuan Islam disebarkan oleh sudagar tidak masuk makanya di barus sana itu dikatakan Islam pertama masuk nusantara orang Islam masuk nusantara tapi tidak terjadi pengislaman karena apa mereka sudra sudagar Fatimah binti Maimun abad ke-7 sudah masuk tapi tidak bisa melakukan pengislaman karena Fatimah binti Maimun pedagang pedagang di leranir nah kenapa kemudian Islam bisa diterima karena yang bawah itu Wah Wali Wali itu pangkatnya sederajat dengan Brahma Brahmana sama-sama punya kelebihan yang Brahmana punya cakti namanya yang Wali punya Karo Karomah cakti sama Karomah nah ini yang ketemu sama-sama ngomong agama makanya dalam cerita kewalian itu cerita tentang kesaktian kesaktian itu nah ilmu pengetahuan baru kadang bertanya lo terus apa Wali itu tidak mengajari pertanian orang Jawa kok diajari pertanian ngulangi bebek ngelangi orang pertanian kita itu sudah sangat maju waktu itu peradaban kita peradaban kita majunya luar biasa kenapa tidak ada cerita tentang membangun pasukan perang pasukan perang majapahit itu pasukan multinasional sisa-sisa pasukan singa sari sementara pasukan singa sari mampu menaklukkan mongo mongolia mongolia itu menaklukkan arab menaklukkan china menaklukkan eropa semua tunduk sama mongolia masuk kesini habis sama pasukan kerta negara negara lo gitu kok diajari perang ya masih lebih pintar terus diajari tata kerama orang sini tata keramanya sudah tinggi ngomong seomong ada pangkatnya ada wong suraboyo pangkatnya turu ada pangkatnya sare ada pangkatnya tilem ada pangkatnya nendro tapi turun juga ada minggu bangkong bangkong naik dikit nendro dahar ngisor badok itu apa ya itu artinya struktur kita udah kuat nah yang harus dipertemukan apa cakti ini lah sama karo karo makanya pertemuan antara brahmana dan wali itu ceritanya tentang kesaktian kesaktian karena yang lain sudah selesai peradaban nusantara ini sudah peradaban yang sangat ma maju makanya saya gak perlu lagi ngomongin peradaban karena abis maju maju sudah lo cerita apa yang kita tidak punya kalau orang Eropa berbangga diri dengan kisah cintanya Romeo Juliet orang Cina berbangga punya cerita sampai ingtai orang Arab punya kebanggaan dengan kais dan Layla kita juga punya andeh-andeh lu lumut mereka berbangga dengan kisah ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella kita punya bawang putih, bawang merah sana punya kebanggaan dengan kisah manusia kuat namanya Samson kita punya Bandung Bondo jokotole kita punya sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja kita juga punya kancil nyolong ti ini artinya selesai sudah makanya ketika bangsa lain ini punya apa saja kita sudah punya Cina waktu itu datang ke sini bawa keramik orang nusantara sudah gak mau apa itu keramik ya kita sudah logam orang Cina masih keramik masih gerabah Majapahit itu sudah logam kalau habis makan piringnya dibuang di sekorohana buktinya apa nah itu terlihat di alat musiknya orang Arab alat musiknya masih terbang kayu sama kulit orang Cina alat musiknya sitar kayu sama tali orang Eropa gitar kayu tali bangsa kita punya alat musik gamel gamelan artinya apa? dari logam hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam lu